Sahabat Guru Gesang, mari kita ngaji dan belajar setiap hari. Mudah-mudahan kita semua dirahmati di dunia dan di akhirat nanti. Amin. Ini pun panjang rekod. Misalnya begini, kita punya Ambon, punya Maluku, kita punya NTT. Ketika dipaksakan dulu piagam Jakarta yang memaksakan syariat Islam, tentu mereka akan menantang keluar dari Indonesia. NTT dan apa? Ambon, Irian Jaya. Yang kayak begitu itu tidak fatwanya ulama, itu sudah masalah bernegar. Kalau nanti tanggul titik IKI, misalnya Indonesia memaksakan penerapan syariat Islam. Syariat Islam yang mana? Kalau syariat Islam formal, mungkin kita akan mengatakan sebaiknya diterapkan syariat Islam. Tapi termasuk syariat Islam adalah menjuaga peluang dakwah ini catat. Dan saya siap ketemu Allah dengan pendapat ini. Bukan berarti saya terus pluralisme atau pakai teori-teori modern. Tidak. Saya pakai teori ulama. Saya tidak pakai teori modern. Catat ini. Saya tidak pakai teori modern. Saya pakai teorinya ulama. Termasuk syariat adalah menjaga peluang dakwah. Bayangkan kalau dipaksakan syariat Islam, kemudian NTT keluar dari Indonesia. Ambon. Kemungkinan kita dakwah di Ambon malah tidak ada. Juga kemungkinan islamisasi di NTT malah tidak ada. Karena sudah keluar dari Indonesia. Salamu. Itu bukan berarti mereka tidak bisa membedakan hak dan batil. Dengan di API masih ada peluang komunikasi. Dan dengan ada peluang komunikasi, ada peluang dakwah. Ada peluang pebenar. Pebenar. Sama. Dengan utuhnya NKRI NTT bagian dari Indonesia. Saya bisa kaya rapah juga uruskan. Buat orang-orang NTT. Berarti kaya. Jadi. Kalau jika kita akan jadi radang. Ini saya saja kaya Provinsi. Ini saya semua tidak ada panggap. Saya akan ke sekolah. Saya tidak ada yang ada panggap. Ada kaya Provinsi. Ini saya semua yang saya lakukan. Sepasang dengan kaya. Saya hanya untuk sayang dan sekolah tinggi. Jadi rektor. Saya tidak ada yang sangat berkata. artinya logika sehat kita kalau kita memaksakan syariat Islam formal-malah NTT lepas itu kan berarti ndak ada kesempatan tak toh dengan tidak lepas toh kita bukan berarti tidak ingin dakwah kan tetap ingin nombok makanya bujo ngecewakan oleh wajib pekat nak rabok pekat ada kesempatan dandainas kena uang raih semua sejarah wali Songo itu sama orang nakal kan ndak bapak menurut biografinya kudari tiga ngecewakan terkenalnya kacaran Basingan Basingan itu juga mergosungkan ramai artinya apa saat kita ekstrim atas namakan dan malah lari teori itu yang diakui Qur'an walaupun tafadun khori dolkul bih lanfadu min khori teori itu juga tidak jauh-jauh dari aturan Islam meskipun kita juga punya teori yang lain karena ini tidak selamanya berjalan lancar kadang kalau kacaran non-akal ya pelar akal senang kacaran non-akal ya katot senang selingkuh kan? senang sebab itu ya band, FPI ya ke band, ekstrim-ekstrim ya ke band nyatanya pribumisasi kadang ya katot? senang kalau kacaran non-akal itu kadang tidak akal ya orang anut kus kadang kusnya katot sih? senang malah jadi roker dari kisah pertama di awal, jadi kusnya sih melah nyanyi orang koceng grup band melah mirisan malah artinya kan metode apapun kan gak semuanya jalan lancar tapi kita atas nama manhat, metode, kita seluas mungkin punya wacahan lagi dan terus kita punya banyak pilih pilih ini disebut ikhtilaful aimah tetap menomorok makanya yang kamu maksud dengan syariat Islam itu apa? kalau sering bilang ya itu misalnya ditetapkan undang-undang ini setiap syariat Islam kenapa kita ngemis ke negara? kita nunggu diundangkan kapan kita mandiri sebagai ulama? kalau setiap syariat Islam nunggu diundang sebelum diundangkan negara kita sama ulama selalu gak wahil Allah misalnya sebelum ada badan narkoba sahurib puri pekiyai yang harus diantin narkoba sebelum ada udang-udang misalnya tentang kawin perkawinan sahurib puri pekiyai yang kawin harus diwali kalau orang tangganya kawin juga boleh diusahit boleh diusahit wah kenapa setiap syariat Islam kita ngemis ke negara? dulu ketika bububaran Ahmadiyah juga kita ngemis ke negara tanpa itu pun kita sebagai ulama tetap nanti narkoba? ahmadiyah kalau misalnya toko ahmadiyah kalau menarik di bangku kalau misalnya kawin lomondi bagi kawin lomondi kawin kali-kawin nyalakan awal kebaran mau nangkala lomongan wak bagaimana mungkin kita jawab kalau misalnya ini medit kayak non sunni loh ketika orang lari ini aliran-aliran jari aliran aku ses yang kau kan nanti sisa pengirahan aku melalui berkoro pemeden berkoro popor berahlah paham ya? ini masalah makanya kalau balik ini malah ya syariat Islam itu komplit termasuk aturan hak dan batil tapi juga aturan dak dawah makanya perlu terima kasih ya sama ulama-ulama sekarang ini sekarang ada rumus ada fikbul ahkam fikih yang menentukan hukum ini haram ini halal ini mudah tapi juga ada fikut dakwah dimana dalam sebuah proses diperlukan satu toleransi jenis apa fikut dakwah dan itu penting kita kaji karena dalam sejarah Makiah juga begitu dalam sejarah Makiah ketika periode Mekah zina itu enggak pernah halal kamu catat zina itu enggak pernah halal maling juga enggak pernah halal tapi ada periode 13 tahun dimana Nabi tidak sering ngomong haramnya zina juga tidak ada hukuman bagi pesi artinya apa? tidak mendesak untuk membicarakan urusan zina urusan maling karena yang mendesak saat itu urusan tauh misalnya kamu dakwah di NTT tentu yang penting umat diajak ke logika bahwa tauhid itu lebih benar ketimbang krinitas iya hanya begitu saja kamu tidak mungkin langsung masuk ke kurusan zina maling gento dan sebagainya aktat kritis sunnah proses dalam sunnah itu juga penting ini tuh tahapan-tahapan dalam proses dak nah fatawa ulama itu maksud fatawa yang begini-begini ini makanya dalam semua sejarah wali ini catat mesti ada ulama formal ada ulama yang formal ada ulama yang prosyariat kayak sunnah kudus kok selawasnya raca otak kesana kali joko kok kali joko pokoknya orang islam itu bener makanya penggemar yang yukjo-yukjo nih termasuk orang usah sholat dari sholatnya mbak Ali hatinya besok sholat 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 tiga kladen Jogja mpokono sunnah kudus kabir selawasnya raca otak ya tapi bagaimanapun bagaimana menggawahi orang islam kawasan Jogja kladen Solo gorongannya tinggir kalau tidak mudah kali joko nyata nih ya terserah ini sholat paham ya itu belum masalah betul sunnah kudus kiai pek bahkan uloh untuk cerita dari lesan ke lesan dari para kiai sunnah kali joko selalu tukaran terus ya sunnah nanyi lagi ke sisi abig gabig dakwangan go macan tenggel kenapa ini wayang ngapa? tenggel wayang tenggel lah bintu itu pisik uang kayak patung haram 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 gaman suara suratan udiba ngeke nyawa barang jadi akhirnya tukaran kali joko sadar itu metode efektif walau hasil akhirnya disewana kiai sepuluh jaman itu sunnah kudus sunnah sampai terus ditenang ya saya sedangkan wayang kulit berkongong gepeng ya tetep ada wayang tapi kulit artinya itu ya gepeng artinya kan gau karena rawit itu kan raperu koneknya itu setengah-tengah ini yang sudah di joko munih sehadatan itu munih sehade sehade munih kalimat sehade munih kalimat itu santo sangking jawanisasi ini ini yakin putih ke sunnah ini tapi foto putih kecuali kali joko dari pabihontok itu ini bapak kudus ini di buru tiang-tiang gara-gara terkenali di wawasan sebab ketika mulai dulu apu yazid albu stomin juga begitu Mesti ada ulama yang di kampung-kampung Biar ulama syariat tidak terlalu ekstrim Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah Khalifah resmi Khalifah resmi yang ditunjuk para sohabat Dan saat itu belum banyak konflik Belum banyak Itu Sayyidina Umar mendapat amanah Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Umar, saya punya Umar Dia adalah orang terbaik di zamannya Saya punya Umar Dia adalah orang terbaik di Namanya Uwes Alkor Kalau kamu ketemu dia Salamku untuknya Dan kamu harus minta doa supaya Terus dari Umar Pulau ngertasi sepundi Ini ada penyakit baros Fahad haba huwah ilamu diadir Walhasil ini katifil esar Ada bekas penyakit baros tinggal sana Sakoin Ini kalau cerita Dia punya ibu sendiri hidup di kampung Angun perdus Walhasil Umar tiap orang tamu Dia dibelotori Faham ya Yang kira-kira ini mirip-mirip Nah orang kutil Masa itu Orang mau dihadir Maksudnya ini kalau cerita Ben Samian ngerti Walhasil akhirnya suatu saat Itu rombongannya Wasallar ini Dari kurun Alkor ini Ini itu suan Sayyidina Umar Ketika ketemu sesuai sifat itu Sayyidina Umar nangis Dia dulu Wasallar ini buatan purun Walhasil akhirnya Yang memerintahkan ini Rasulullah Juga Salakor ini purun Nangis Terus ditunggu Lalu saya ngantik apa Sayyidina Umar tanya Ya was Saya ingin waktu Supaya kamu mau ketemu saya Tidak ya Umar Ini harus pertemuan terakhir Ini harus pertemuan apa Terakhir Walhasil semenjak itu Jadak ketemu lagi sama Umar Artinya apa Dan itu saya yakin Sampai ada usaha Anet kula Kedurun Anet makam kula Dan usaha Sampai usaha Sampai usaha Tirawani Artinya begini Ketika orang dengan Islatil Islam Ini catat betul Misalnya orang Dari kaya gede Katus kaya gula Misalnya kaya memon Katus esem wujadi Katus kudur Kayak Kaya kaya besar Jangan-jangan Nekmatnya jadi kaya besar Oleh umat loh Oleh umat Tidak oleh mereka Jangan salah faham Oleh umat Ditastirkan Wajar kalau mereka Senang jadi kaya Udah mobil memang Udah dua Pengaruhnya gede Misalnya Habib Lutfi Orang-orang yang punya pengaruh Kehamid Pasuruan Artinya apa Mereka Aku yakin Mereka orang-orang Soleh yang bisa Nekmati keberhadiran Allah Subhanahu Tapi umat Tetap membaca mereka Bagaimanapun Ada fasilitas Umar sebagai khalifah Punya pengaruh Punya uang Punya otoritas Bagaimana dengan fakta Bahwa Islam juga Mengajarkan orang Hanya nyaman Hanya satu Dengan Allah Dengan kebenaran Tapi dengan percontohan Orang-orang Kayak Wes Al-Korni Maka Islam butuh Ada penjaga syariat Kayak Sidina Umar Habib Lutfi G. Memun K. Hamid Pasuruan Orang-orang jadi sentral Sorok teori sosial Jadi mercusu Tapi ada orang-orang Yang menunjukkan Bahwa dia bisa Bahagianya dengan Kebenaran Kebenaran Faham ya Akhirnya umat kan enak Loh kasus Kulau itu ngerasa Anak tenang Kulau itu nanti Saya tidak tahu Ini imam Padahal imam Mereka disungkan Kulau itu Bukan enak Tidak Kulau itu Bukan enak Bukan enak Saya tunjukkan kepada Umat Bahwa asyarat Islam Yang sebenarnya Yang bisa membahagiakan Adalah penempengeran Tidak Jadi kewajiban Dasar dalam Islam Untuk rumah tanah Soal pengaruhnya Aku Saya yang ngomong ini Jujur loh Saya punya pengaruh Kalau ngasih Ya ngasih saya banyak Tapi saya tahu betul Yang kewajiban pada saya Yang hakiki Hanyalah saya pada anak Saya Itu bahaya sekali Kalau kamu mulai Rada di mana Mutong Perempal Perempul Aku ngalimlah Orang yang kia Yaudah jadi kia Untuk jadi kia Itu kan gampang Orang yang mati sholat Yang mati badan Yang mati kebenaran Yang mati kia Malah yang ini Gentong Yang nyarap Enak yang ngeri Mulu Kulau nganti Saniki Bayang Saniki Ngomong sama Saniki Kuwabelo Raseneng Kulau Kulau Nek Nggak ada masalah Kulau Kok bermu Kabar Saniki Senem Jangan Bubar Kabar Sama Sekolah Garok Susah Hakkan Hakkan Karena Bayi Menjadi Percontohan Bahwa Untuk menjadi Hamba Yang baik Tidak perlu Semegah Umar Tidak harus Semahal Umar Sama Tidak usaha niru Masalah Isramulya Artinya Ya sudah Tidak usaha niru Ini hanya Pelajaran Saja Tapi Nabilah Tidak tiru Artinya Tidak tiru Biar Hidup Saya Itu Murah Tanyakan Istri Saya Kulau Sering Kodok Kudok 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 Saya Kalau Tidak Di Kuburan Terus Bandung Rasanya Di Malah Disolati Anak Anak Tat Sudah Urusan Dengan Demikian Kita Biasa Jadi Kihai Yang Muda Aku Mudah Bahagia Karena Punya Anak Anak Sudah Coba Kalau Saya Menargetkan Bahagia Tidak Umar Yang Banyak Tidak Tidak partai ini orang ganti partai tokoh lio lorah hati, paham ya lorah hati, bener lorah penge begitu juga era Abu Yazid Agustami, dia juga punya teman wali yang tukang anjani preman-preman nanti kalau ceritaan aja nih jadi Abu Yazid Agustami sangking enul yakin anak buswarko, takok pengirian gusti kalau saya di surga temannya siapa jadi orang takok melebut orang, tapi kalau saya di surga itu temannya siapa kalau DNU yakin kelasnya itu gak ada yang berdini jadi DNU duit kelas yang ada sampai pengirian walahasil dijawab si A, misalnya ya waruhinan, misalnya waruhinan itu atau anjeka kayak piring Jepangnya seberatau ketunan ya semereman tidak-tidak nyerahinnya si preman, walahasil orang dipetuhi pas yang baru mau minum-minum ya dia ini buat minum kayak gombi Banyu Biasa, Banyu Bute kan cani sudah minum, gak sih akhirnya Bu Biasa, balik kanan jangan-jangan ngipi saya salah maksud aku di swarko ke orang-orang ini pas tapi balik kanan di celo ya Bu Biasa, ya betul, saya teman kamu di surga akhirnya tak aku Biasa saya umpuh aku walim kelas atas kok ke aku 6 aku ngancang ini orang minum-minum itu dalam proses bakwai mereka itu separuh, saya tobat yang separuh tugasnya jenengah meriak aku Biasa meriak, wali resmi kau tobat sama mereka jadi gampang aneh umatnya Gusme, saya akan mimpin yang bisa paham ya wabu Biasa resmi ternyata wali ini iya umatnya kondilok raiku nak orang tobat tujuh udang apu Biasa gelarang ya umatku itu seorang wali wabu Biasa melihatlah wajar ini, langsung tobat ke berlain dapat aku bisa saya jangan biasa sehingga kalian bisa saya tidak mendapatkan saran saya masih sekali dibuka di tiang bergenggara saya dengan kiri saya sudah menyarankan saya tidak mau beli saari saya akan mengalir saya hanya berguna saya tidak bisa saya juga tidak bisa saya tidak tahu itu kali ini saya hanya menangka anak saya saya tidak tahu saya tidak tahu itu bukan bukan saya papa, untuk menjaga sebab kajian anak islam itu ada formal kasih, Sina Umar, Nabi Musa kayak G.M.M.U.N. Habib ya siapa, kalau disini mungkin banyak G.M.M.U.N. tidak apa-apa, itu harus kita jaga, kita hormati Rastus Mbak Nawawi, Mbak Munawir, Mbak Arwani kita hormati, tapi jangan lupa G.M.U.N. ini juga menjaga stabilitas agar, dan itu di Wali Songor dicontohkan anaknya Sunan Muryo Sunan Muryo itu satu-satunya Sunan yang mau kumpul uang memilih kuburan yang diurgunung artinya kita ini harus hanya sekali dengan hajanak-hajanak perilakunya para orang-orang tapi kenapa kamu milih soleh-soleh yang duiaka jangan-jangan kekwis kriminal mau ngakus yang ngalih orang milih soleh yang ngono, kok gue orang ngalih mau milih soleh yang duiaka pengaruhnya maka kulonnya sepertinya sepertinya, uang kulon itu final, kalau nganggap uang kulon pun final maka dari buju kulon kalau tidak uang mati, uang kulon menganggap uang kulon final artinya saya itu sudah nganggap islam itu final Islam itu kelebihannya kan gitu umpamu dewaan ya nyaman tumpul uang ya nyaman tengah-tengah ya nama makanya dari sikam ketika mendidik umel bagaimana saya budo orang saat saya lahir juga sendiri kok aku ketemu pengelan di sisap ya sendiri kok ini di ruang kuburan ya sendiri aku tak guna menengah pengelan sendiri kok aku dipentuk ya sendiri aku pas lahir ya sendiri aku pas mati ya rohku dicabut ya sendiri kok aku buta orang tapi sekarang manusia semenjak ada teori ilmu sosial itu kulino gede-gede berapa pentingnya pengaruh relaksi dari jaringan wah teori bulet kalau aku not pahamnya kembuletan teori ini apa jadi ini yang rempang katusnya ini rame-rame di pilkada wah mirip ini disuai ini kandidat-kandidat nah ini aku kandidat aku ini untuk baca orang paling sumpah kenapa disuai ini wah tapi kandidat tako tako toko-toko ah raka-raka padahal cara aku disuai ini tapi kita tahu kalau lu nikmat tak dolaran di anak kula kita kandang ini asisten ya itu apa-apa ini tapi ada janji ketemu pokoknya pas dolaran di anak tak disini kalau cara koran itu bupati di anak itu dibagas itu hubungannya wong tua apa apa kalau bupati dolar apa harus dolar anak itu menang anak aku apa anak 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 jangan anak anak perwalidatum diwala diawala mauludulahu diwala di ngona mati damatabnu adab ingkotok amaluhu ngok termasuk ya awal adil salibin nabi-nabi susahe robi hapli miladung gaduriyatan taika orang iwa ilmu-ilmu kiyayi kiyayanya sing nuruti nafsu yang pentingnya relasi jaringan macam-macam ya memang penting hapli minanas itu penting tapi sepenting-pentingnya itu masih penting sing berdoain rupanya ah malah kacau ngamu anak yang aku ngejobo diurmatiku ya anak kemalar alamat aku, lemannya ngia ini ngejobo abe anak air atau ngia yuk paham ya abe tamu ramah anak disenta dolin paham ini apa tuh dolin mestiwanya anak air apa di toat om anaknya sering disenta demi orang ini beskali kali omnya disenta dunia naik bareng anak air abil kuat wakun yang ditidur mati malah anakku diwira kesalah itu lukulah nanti sani kesureng anak kulah tajak biak-biak nanti sani bukan apa-apa kalau aku pengen nirut rah disini soleh-soleh disi nabi musa disini nak kuat al-korni mendapat kebermatan gitu mau berkorong rumah ibu ibu anjing nabi sering cerita ada wali isi nak suwan wong gitu lah itu jadi wali mau berkorong rumah tanahnya jadi kajin nanti kajin nabi ada wong kerjaan di pasar adul kayu kok mulai anak ibu jini hakkan alawah untuk mencintai dia dan ternyata kualiannya us-al-korni sing model humol model tertutup setingkat kualiannya sehidina nabi khidir sing tampau pengaruh mu'amin wiridhan di pinggir laut dianggap setara biar nabi musa sing tau revolusi tau biar prestasi ngusir viran nenggelam nampet nyatane berhasilnya dipadakna nabi artinya begini loh jangan-jangan kita mengidolakan ulama besar itu bukan karena keulamaannya alimnya enggak tapi karena kebesaran buktinya saat kita mulai orang desikiai mutung padahal untuk desikiai itu gampang kita mencetak solat subuh orang telingkuh orang domino orang toh gelip ya desikiai siderani kiai siderani wali ala inna uliya wa ila khabun alaihim walahum nyatane ya mau ala zina amanu wakanu ya tak kalau ada tarifi wali kiai ala zina lahum tulap singgwe satri ala zina lahum tolap singgwe mu murid ini puluh ini sampean dius kiai wali mulai sani kiai sampean di sholat subuh orang rokaan juhur yang patang rokaan pokoknya semuanya isimai ulama sampe kudu yakin kiai sampean kiai sampean anggap kaya usil alkor ini abu yasid ini penting kolator akan karena trend sekarang mengukur kiai sukses dia itu dipengaruh itu peliru besar tidak ada itu dalam tradisi ulama wali sama tak cerita ini zaman kia hamid pasurwan terkenal wali lalu tau banyak tentang beliau karena gurunya bapak saya sepukunya mbah saya mbah saya itu punya bapak namanya mbah iskris itu adiknya mbah abdu abahnya mbah hamid pasurwan jadi saya tau banyak cerita beliau beliau kan orang masih misanan kalian biku dihormat sama wali-wali kumul zaman itu beliau masih hormat jenis gusut jidwarjo juga hormat jenis mbah muhammad pondo anfadi artinya wali-wali populer sebetulnya yang hormat sekali sama wali-wali kumul tidak terkenal tapi kita kan mesti milih yang terkenal saja paham wali-wali yang terkenal hormatnya bukan lain sama wali-wali yang kum 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 sekarang ianatutolibin saya zeni dahlan niku gurune sekarang gurune sekarang ianatutolibin ianatutolibin sekarang saya tabibakar zeni shato niku muridnya saya zeni dahlan muridnya zeni itu dikong wali-wali yang pasar bakal rambut itu angger jempat ditili yuk hujan saya santrini gak terima santrini mustab apa gak terima wong alim mong dijak gujan bakal napa saya ini yang rono saya tak wong ngotor dengan tidak itu ikut poncok wong ikut ikut jumat berikut ditili misrah wong sempat misoi saya ini pengian hati aku imam safi itu orang alim kaliber dia itu kalau istihad hukum belum dikomunikasikan dengan saiban arno itu belum mantep imam safi itu mesti hukum tapi kalau dia ragu itu dikomunikasikan dengan saiban arno itu kan dikomunikasikan mantep dan itu mungkin setiap zaman mesti mungkin saya mengalami saya sering dipasar ada mobil yang mau wand saya biasa atau suka mereka dikomunikasikan saya mengalami dikomunikasikan mobil saya berasaan mobil saya mengalami saya saya berkata dengan yang ini kisah nyata yang yang bertelan berkata dengan mobil saya berkata saya berkata saya Giai gede mandak konten gue. Bahkan sekarang gue. Ya mau ngejam kan. Itu mungkin. Dan itu menjaga peradaban. Sehingga yang besar tidak angkuh. Merkona Giai Giai yang kumul. Cuma pula-pula yang kumulnya rapati sukses. Mari yang muncul-munculnya. Mari raja-raja sih. Itu bagus. Itu untuk menjaga energi syukur. Biar orang itu syukur jadi Giai. Gak gantung pengaruhnya banyak. Gak gantung punya tantri. Tapi nyaman jadi Giai. Karena gemi kebenaran. Meyakinin apa? Kebenaran. Dan ini penting gue lho atur aku. Karena gue lho nganti saya ingin. Cuma anak sukses. Artinya gue lho nanti tetir. Tep-tep-tep-tep-tep-tep. Jadi pengaruhnya lu mas lho. Lho bapak tamu ya rapati hurman. Gue lho bapak tamu ya rapati hurman. Lho bapak lho bapak aneh. Tapi lho tetir. Lho tetir. Sebenarnya itu tidak pilihan saya. Tapi ini perlu gue lho atur aku. Biar khajana-khajana Islam cinteng NTT. Teng Ampen itu masih. Gue nanti diceritain ini. Zaman Khalifah Harun Ar-Rasid. Niku setiap bergundal dibuat. Teng Irian apa? Jaya. Sama seperti Inggris. Orang-orang nakal dibuat. Teng Austra. Niku nanti runut kayak ada. Ada misi dakwahnya. Ternyata dari Irian itu turunan Arab susahnya. Sehingga ada Islam dengan Irian. Nanti itu Timur Leste. Yang dulu masih Timur. Mengenai PM Timur Tien. Nang namanya Marti. Nako? Al-Katiri. Ini apa turunan nako? Arab. Wang Timur Leste. Nanti kalau tau di WPM turunan? Arab. Ini bergodaman. Jadi Harun Ar-Rasid. Ini begudal-begudal dibuat dengan pak-pak. Nako? Ini anak turunan. Termasuk. Toko-toko yang putih. Teng Timur Leste. Teng Putih. Ini mau nanti sejarah.